selamat malam ya, Kang Eko bahwa harus terjadi revolusi besar-besaran ya, dengan kondisi sepak bola di Indonesia apalagi yang ingin disampaikan Kang, dengan tragedikan juduhan tadi malam iya, pertama-tama tentu saja saya mengucapkan turut belbela sungkawa ya jadi Teh Widia, percaya atau tidak, tahun 2018 ya, saya jadi narasumber di salah satu stasiun TV nah, salah satu narasumbernya itu, namanya Pak, siapa ya? Pak Setio Wasisto ya, itu petinggi di Mabes Polri, waktu kami berbincang ini besok waktu kami berbincang tentang ini ya, tragedi yang GBLA, yang supporter prosesnya di Krolyok itu ya, saya katakan ini akan terjadi lagi, saya bilang nah, udah aja ya, disitu tuh orang-orang kenapa Eko yakin banget terjadi, karena apa? karena memang setelah kejadian itu, gak ada perubahan, gitu loh, gak ada perubahan signifikan, gitu nah, perubahan signifikan yang perlu dilakukan adalah, aparat-aparat Teh Widia ya, yang selama ini melakukan pengamanan sama sepak bola itu adalah aparat-aparat pada umumnya jadi logika mereka ketika menghadapi massa supporter sepak bola ya sama seperti menghadapi demonstran, gitu ya pendemo, kayak gitu nah, makanya di, apa, di ucapkan kan sama pihak Kolda Jatim ya bahwa itu sudah sesuai prosedur katanya oke ya, karena logika mereka mungkin ketika massa sudah mendesak apa ya tembak aja gas air mata ya padahal gas air mata itu kan tidak boleh relapannya kan kalau di tempat terbuka ya di jalan betul untuk menghalau ya untuk menghalau biar massa bubar sedangkan kalau dalam stadion kan enggak ya itu perih sekali saya pernah kena gas air mata itu sekitar tahun 2001 ya ya, luar biasa perihnya ya, waktu itu Persib main di GBK itu kan gas air mata itu ditembakkan di dalam di area lapang saya sedang berjalan di luar jauh sekali dari lapang ya di daerah TVRI nah itu aja perihnya minta ampun kami langsung nyari-nyari air nah, apalagi ini yang ditembakkan ke tribun gitu ya nah, kita lihat regulasinya FIFA ini sebetulnya mereka tuh kemungkinan belajar dari tragedi ada tuh di di Peru ya di Peru tahun 60-an sama yang paling parah itu di Ghana sekitar awal tahun 2000 ya itu ada tragedi juga dan korbannya banyak itu penyebabnya adalah gas air mata nah, akhirnya di aturan FIFA ya tentang regulasi keamanan dan keselamatan di stadion itu ada salah satu pasal tuh pasal 19 mengatakan bahwa tidak dimenarkan ya jangankan menggunakan tidak dimenarkan membawa teh jadi nggak benar jangankan digunakan membawa nggak boleh ya senjata api ya membawa senjata api dan gas air mata ya termasuk smoke bomb kayak gitu-gitu makanya nggak bisa gitu oke nah, jadi ada perbedaan logika memang kalau hukum komunitas aturan FIFA gitu ya itu mengatakan nggak bisa gas air mata tapi mungkin aturan nasional gitu ya Polri pada umumnya ya mereka pakai gas air mata nah, pertanyaannya adalah dari tahun 2018 itu saya nggak melihat bahwa ada keinginan dari komunitas sepak bola ya PSSI, PT LIB gitu ya bekerja sama dengan Polri mereka mempersiapkan pelatihan khusus sama personilnya gitu khusus menangani masa supporter bola enggak gitu makanya saya bilang ini bisa jadi kejadian lagi supporter meninggal gitu oke dan kejadian memang oke dengan kata lain Kang Eko bahwa untuk menangani sepak bola ini perlu penanganan khusus begitu ya iya, karena spesifik nih Teh Widia ya jadi selama ini mungkin kita tuh menganggap oh supporter masa gitu ya ini karakteristinya berbeda ya berbeda supporter sepak bola ini kan kerumunan ya dalam teori kerumunan ini kita mengenal bahwa mereka itu nggak takut sama siapa-siapa gitu jadi orang paling pengecut ya kalau udah di stadion maka dia akan berani karena apa? karena banyak temennya kan banyak temennya dan juga mereka merasa memiliki musuh bersama gitu musuh bersamanya apa? ya kalau nggak aparat supporter lawan itu makanya makanya dihadapinya bukan dengan cara-cara langsung represif ya tapi misalkan ya misalkan kalau kita ambil di luar negeri ya itu diperbanyak anjing tuh supporter bola Teh Widia ya supporter bola itu daripada sama polisi itu lebih takut sama anjing jadi kalau ketemu polisi masih bisa kan dimaki-maki dilempar-lempar tapi kalau ada anjing mereka lari nah cara-cara seperti itu jadi memang ada tekniknya juga tuh di luar negeri mereka pakai kuda ya kuda karena kan kuda itu kan tinggi posisinya ya jadi supporter juga akan kesulitan untuk apa menyerang bersama-sama kayak gitu jadi memang ada tekniknya ada pelatihannya juga gitu oke cuma mungkin di Indonesia hal seperti ini nggak dianggap seksi lebih seksi kasus terorisme lebih seksi kasus narkoba makanya sampai ada satuan khusus kan di Mabes Polri kalau buat yang ini kelembaganya dibuat khusus anggarannya besar gitu padahal sepak bola juga ini korban udah banyak gini harusnya diberi perhatian khusus Kang Eko di pertandingan sebelumnya begitu ya yang kita lihat di GBLA juga kan sempat memakan korban dan saya juga mencatat tadi yang disampaikan oleh Kang Eko 2018 sampai 2022 tidak ada apa namanya perubahan yang signifikan perubahan yang berarti dalam rangka memantapkan begitu ya proses atau pengamanan sepak bola di Indonesia pertanyaan netizen juga ini saya wakili Kang Eko ya sudah tahu kalau FIFA melarang penggunaan gas air mata kenapa kemudian tidak mencoba disemprot saja pakai brand wear begitu misalnya atau air begitu ya untuk menghalau karena saya juga sempat membaca bahwa PSSI bahkan tidak memprediksi hal ini akan terjadi karena bonek kan tidak masuk ke stadion ya Kang Eko nah apa tanggapan Kang Eko kenapa sih tidak pakai air saja bahkan masih bisa-bisanya begitu ya membawa gas air mata begitu untuk pengamanan di stadion kanjuruhan tadi malam Kang Eko ya ini ketidakpahaman teh makanya ketidakpahaman aja udah udah emang gak paham gak koordinasi seperti ini nih kalau mau dirunut ya polisi kan ngomongnya sesuai prosedur karena mereka pakai logika perotap-perotap mereka semua masa dianggap sama begitu ya karena yang menyampaikan bahwa ini berbeda gak boleh pakai ini itu kan harusnya pantel nah kalau pantelnya jangan ngasih tahu berarti salah siapa salah PT LIB dong PT LIB kan harusnya ngasih workshop kan ngasih pertandingan itu ngasih workshop apa ini enggak gitu nah kalau PT LIBnya gak benar berarti PT LIBnya juga salah dong gitu jadi memang gak bisa kita menuding satu-satu yang paling gede salahnya yang mana gitu dan ini kan ketahuan ada miss seperti ini kan karena kejadian di kanjuruhan kalau gak ada kejadian kanjuruhan ya perlu aja kejadian ada prosedur yang gak tepat dilaksanakan di pertandingan sepak bola terus kalau mau runut gitu ya kalau mau runut lagi ya itu sebetulnya FIFA udah mengatur tata cara evakuasi gitu loh jadi yang kemarin dilakukan ini kan polisi biarpada gak turun kan ya biasanya gak ngomong polisi lah aparat kan biarpada gak turun ke lapang mereka tembakin tuh ke tribun di tribun nah padahal FIFA saja sudah mengatur bahwa ternyata lapangan itu ya itu bisa jadi cara evakuasi darurat jika keadaan memang emergensi memang darurat karena penonton itu gak perlu keluar stadion lewat pintu-pintu di tribun tetapi kuaranya adalah mereka semua ke lapang ya ke lapangan yang hijau itu dan diarahkan keluar lewat pintu besar biasanya buat masuk bis itu caranya itu lah yang gak dipahami saya lihat dari video-video itu dihalau biar para penonton itu gak turun ke lapang sedangkan namanya orang kena gas air mata tuh perisnya minta ampun ya refleks pasti mencari tempat yang bersih ya mencari mungkin sebagian kelapa sedangkan keluar mereka udah bisa kebesakan nah itu pasti pasti ya aduh saya bayanginnya aja kasihan banget gitu ya di video juga ini juga banyak yang bertanya orang-orang yang ada di tribun tidak punya pilihan turun juga mereka salah begitu ya keluar ke pintu tribun juga mereka kebingungan begitu ya artinya jawabannya yang tadi Kang Eko sampaikan bahwa memang sudah sudah ketidakpahaman ya sudah misleading dari awal begitu ya Kang Eko ya tadi disampaikan makanya ini kalau boleh agak sedikit melebar ya ketika jis gak bisa dipakai ya saya pikiran langsung ke situ sebetulnya bukan masalah stadion bagus mega segala macem ya tapi memang ada standar stadion ini dalam kondisi penuh ya kesehatan 30 ribu itu untuk mengosongkan itu dihitung berapa menit itu kalau gak salah tidak boleh lebih dari setengah jam benar-benar kosong nah itu baru bangunan yang dibangun zaman sekarang kan sedangkan Kanjuruhan kapan tahun dia makanya boro-boro ada dicek seperti itu jadi ada tuh untuk efekuasi ya untuk mitigasi penonton ada itu standarnya setengah jam harus betul-betul steril nah itu ada aturannya baik Kang ini juga ramai di lini masa kalau dari PT LIB kan ini di stop dulu selama satu pekan tapi Presiden Jokowi bahkan sudah sampai memberikan instruksi bahwa ini di stop sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sampai dengan tragedi ini kemudian bisa diusut sanksi apa yang kemudian menurut Kang Eko tepat ya setidaknya bisa memberikan pelajaran yang berarti Kang Eko sendiri tadi di awal sudah cerita bahwa apa yang disampaikan Kang Eko di 2018 juga ini tidak memberikan inisiasi apapun begitu ya disampaikan tapi tidak direalisasikan dalam bentuk yang nyata apa sanksi yang menurut Kang Eko ini nih sudah kejadian sudah kalau bahasa Sundari sudah negar cadas harus dilakukan hal ini tidak boleh tidak ya bingung lah apalagi kan ada investigasi kan tim investigasi ketua PSSI lagi pimpinannya jadi saya duga nanti akan muncul itu kan sanksi-sanksi administratif ya tidak boleh jadi tuan rumah pertandingan tanpa penonton ah itu mah akan mengubah apa-apa percaya sama saya kalau tidak ada perubahan radikal perubahan yang betul-betul serius di struktur bangunan stadion lalu pemenang SDM SDM khusus pengawalan supporter sepak bola percaya sama saya nanti kejadian lagi cuma kita tidak tahu kapan dan kita tidak tahu jumlahnya berapa oke berarti dengan kata lain kalau yang Kang Eko sampaikan adalah perubahan yang harus dilakukan lebih ke arah fundamental yang dasarnya dulu ya memang harus dirombak ya Kang Eko supaya benar ya jadi mencukup kelembagaan gitu ya sarana-prasarana plus ini apa hal-hal yang fundamental itu kayak misalkan SOP-SOP gitu loh jadi kalau ada begini harus begini ya itu harus standar sama gitu saya ambil contoh nih ya tragedi di Eropa ya Hazel sama Hisbro itu kan mengubah katana stadion setelah dipelajari banyak apa banyak fakta menyatakan bahwa supporter ini kalau rusuh kan pada kedepan tuh kegencet sama pager kan nah akhirnya sejak kejadian itu pager gak ada di Liga Inggris misalkan nah rasanya gitu maksudnya jadi ada kejadian memakan korban jiwa penyebabnya apa maka langsung dibenahin disitunya akhirnya sampai hari ini kita melihat di Liga Inggris tidak ada pager pengaman ke arah lapang jadi kalau ada evakuasi apa hal-hal darurat lebih mudah ya oke ya misalkan ada ledakan kebakaran udah tinggal pada ke lapang lari udah baik optimis Kang ini kan kejadian kedua terbesar di dunia gitu optimis kah begitu pemerintah dalam hal ini operator Liga bahkan sampai PSSI akan berevolusi seperti yang diharapkan enggak mereka mereka saya pikir kan gini karena kejadiannya kan bukan di kepengurusan mereka kan bukan kali ini saja ya betul kejadian GBLA ada perubahan enggak mereka ngapain kan enggak ngapain-ngapain namanya pesimis selama enggak yaudah mereka juga mungkin bingung harus ngapain tapi kalau misalnya sepak bola atau FIFA memberikan sanksi untuk Indonesia dibekukan begitu ya dalam kurun waktu tertentu misal begitu ya Kang apakah ini akan setidaknya memberikan jerah begitu untuk sepak bola Indonesia adalah malah ini adalah mau disangsi 80 tahun pun kalau kita enggak ngerti enggak berubah enggak paham ya sudah jadi sanksi itu kan dikasih sanksi itu kan berhenti sepak bolanya kan ada maka introspeksi mikir ya kalau cuma ngapa-ngapain ya ngapain gitu jadi intinya intinya para pimpinan stakeholder tanggung jawab minta maaf atau apa aja jangan cuma formalitas bikin mem bikin postman itu enggak enggak cukup saya mengambil kesimpulan harus ada aksi nyata begitu ya Kang kurang lebih ya yang harus dilakukan oleh para asli itu mereka paham enggak pembenahan jadi memang bukan kerja simpel gitu loh kayak misalkan stadion berarti harus ada pintu selebar mobil misalkan ya kalau itu anggaran kan bisa puluhan miliar bisa apa bikin capek iya memang harus begitu kan enggak sebanding sama nyawa orang ya betul baik bikin repot memang tapi kan ya harus mau gitu kalau memang nyawa jadi pertimbangan ya harus mau terus ngelatih orang-orang ini ngelobih ke pemerintah bahwa ini perlu dibentuk ini gitu capek memang cuma harus dilakukan kalau memang harus menghargai nyawa orang oke karena kita sepakat begitu ya tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa begitu ya jadi nyawa ini harus jadi prioritas satu nyawa pun tidak sebanding lah ini 180 kan gila baik baik Nga Eko semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kang Eko setidaknya ini bisa memberikan sebuah perubahan sebuah pencerahan sebuah karena kan mungkin Kang Eko juga mencatat di Indonesia ini kadang-kadang kalau belum viral belum jadi sentilan yang memang harus dilakukan begitu ya Kang Eko ya jadi harus viral dulu begitu ya sekaligus di Indonesia ini kadang-kadang udah viral juga pada gak tahu malu orang-orangnya jadi ya gak merubah apapun tapi hopefully ini betul-betul bisa jadi kejadian terakhir yang harus membuka mata mereka begitu ya Kang harapannya seperti itu betul amin semoga baik Nga Eko selamat menikmati